Halo guys selamat siang ya semoga sehat-sehat semua sehat akal dan pikiran ya dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys sekarang kita Hai bahas ini tentang Hai disipasi maksimal Hai sebuah transistor daya transistor final kata orang final final FF gitu nah ini judulnya guys nih saya lihat ya Nah pertanyaannya itu kapan transistor final paling hot nah oke sekarang kita bahas ya Hai jadi gini guys ya di data sheet itu kan ada ditulis ya itu katanya itu yang pakai satuan watt ya Hai nanti situ ditulis itu PO katanya power output ada tulisannya kecil itu ya dis nah itu kepanjangannya itu disipasi disipasi itu adalah artinya itu rendemen ya berupa panas ya guys ya Hai satuannya what juga guys Hai jadi yang di data sheet itu itu adalah maksimal yang diizinkan berapa panasnya ini yang boleh ya Nah jadi kalau seperti ini ya yang gede ya Nah ini yang kayak 5200 ya Toshiba ya itu kan katanya disitu angkanya itu 150 watt jadi yang 150 watt itu guys itu bukan kemampuan kerjanya jangan salah ya itu bukan kemampuan kerjanya kemampuan kerjanya itu adalah 15 ampere tahan tembus 200 kalau 5200 itu sampai tembusnya batas 230 kalau ini yang 2 sc3281 ya pasangannya itu tahannya itu cuman sampai 200 volt ya ampere nya sama ah jadi yang tulisan what itu bukan kemampuan kerjanya guys itu panas yang boleh di badannya itu maksimal 150 ya boleh-boleh lebih 160 165 tapi cuman setengah detik setengah detik ya nanti saya cerita ya Hai nah sekarang ini kita anggap ada bas gelombang ya nih gelombang bas ya pertanyaannya kapan ini yang paling dia panas ya jadi yang namanya dip disipasi itu guys ya disipasi itu adalah eh PO dis ya sama dengan eh VCE dari transistor itu kolektor emitter ya guys maksudnya dikali dengan arus di saat itu di saat itu ya 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 nah ya ingat ya guys ya nah ini blur blur terus ya nah oke jadi berapa CE ini kolektor emitter jadi ketika ini kan kolektor emitter nya kan pul OCN Jatuh-jetuhnya 60 ya nah Jatuhnya 60 ya jadi dia belum kerja baru mau kerja ini anggaplah 60 CE nya guys sampai separohố CE Nya tinggal 30 hampir sampai ke ujung misalnya ini 50 volt CE nya tinggal 10 paham ya nah kalau di puncak itu biasanya dia tidak sampai habis ada namanya faktor low saturasi kalau Sankin itu low side nya itu 2 volt lebih makanya dia panas makanya dia tidak bagus kalau untuk ampli audio kalau Toshiba itu lebih kecil tidak sampai 1 volt sisanya ketika dia bekerja maksimal paham ya guys nah sekarang oke kapan dia paling panas ini kalau dicari mulai dari 0 dia kerja mulai panas sampai separoh ini misalnya 30 ini hitungannya kita ambil patokan maksimal oke tegangan kolektor emitter maksimal dikali arus di saat itu nah pada posisi 30 ya nah itu nanti dibagi ohm nya nah ini guys ini sekarang kita anggap bebannya 4 ohm nominal nominalnya 4 ohm ya dependansi nya itu nanti akan lebih besar dari 4 ohm karena ada peningkatan namanya XL untuk frekuensi bus XL nya itu sekitar 1 ohm kita tambah panjang kabel ke lapangan 10 meter dapat disitu resistansi setengah ohm nah ini jadi 5,5 ya guys paham ya oke gak usah diperdebatkan ya ini fakta ya fakta ini di lapangan ya nah jadi jangan kita dungu ya kenapa twitter bisa tahan ya di geber sampai 60 pol ya ya karena XL nya tinggi frekuensinya kan tinggi tuh sampai 4000 hertz jadi kalau twitter 8 ohm itu gak lagi 8 ohm guys jangan dungu ya nah lagi pula dia kan gak bas itu triple ya triple frekuensi 4000 hertz nominalnya 8 ohm mungkin jadi impedansinya untuk 4 treble itu ya 4 kilo itu mungkin jadi 12 atau 15 ohm nah paham ya oke sekarang ini bas over ya nah impedansi 5 ohm 5,5 di tengah-tengah ini ya nah ini lihat perhitungannya ya 30 bagi 5,5 5,5 ampere ya powernya 163 watt hasilnya dikalikan dengan 5,5 dikali 30 ketemu ini guys ya watt maksimum ini panas yang paling panas ya guys di transistor apapun namanya kalau dia amplifier ya jadi di titik tengah dari puncak catu itu yang paling panas ya nah disipasinya yang paling panas jadi kita gak bicara berapa berapa panas speker bukan jadi ini kan kita kita dudukkan satu-satu kalau ngomong itu berapa wattnya transistor berapa panasnya nanti dibahas lagi berapa wattnya speker yang terjadi berapa berapa panas coilnya nah begitu caranya jangan campur aduk oke nah sekarang ini ada 50 ini kan ketemu segini ya lihat ya nah 163 watt ya disipasi karena sisanya CE tinggal 30 sekarang di gelombang makin tinggi 50 ya nah berarti arus yang bekerja maksimal 50 bagi ini 9 ampere ya guys nah sekarang CE CE nya sisa cuma 10 guys paham ya nah ini 9 x 10 90 watt panas transistor itu berkurang kan nah jadi kita harus cerdas makin ke atas makin ke puncak panasnya itu tinggal 15 watt aja guys anda hitung sendiri paham ya nanti dia menurun lagi nah dia akan panas lagi disini berapa lama panasnya disini dan disini itu cuman anda cari ya 1 dibagi 60 hertz periode ketemunya itu 16 mili detik 16 per se 16 per seribu sekon gitulah kira-kira paham ya kira-kira ya nah itu singkat sekali gak akan membuat dia jebol yang membuat jebol itu continuous rating hot kalau panasnya terus-terusan kalau cuman 16 per seribu detik 16 mili detik itu 16 per seribu ya itu ya anda pakai aja lah nalar sendiri ya oke guys ya udah kita jelasin ya kapan transistor itu paling panas kapan dia paling dingin ya paham ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati